Halo guys, kita akan berbicara tentang penelitian. Oke, mari kita berbicara tentangnya dalam bahasa Indonesia. Atau kadang-kadang mari kita berbicara bahasa. Karena kita perlu sesuatu untuk menjelaskan dan memahami apa yang saya maksudkan. Kemudian, memulai sebuah riset atau research itu selalu berawal dari sebuah pertanyaan. Pertanyaan bisa berubah why, bisa berubah how, bisa berubah apapun. Semuanya berawal dari pertanyaan mempertanyakan sebuah fenomena. Oke, mari kita lihat. Kita coba. Di sini saya membawa novel, menunjukkan novel Burung-Burung Manyar. Mungkin ada yang sudah pernah membaca, mungkin belum. Atau katakanlah, kalau belum pernah, nggak apa-apa. Kalau sudah, oke. Apa yang menarik dari buku ini? Semua berawal dari sebuah pertanyaan. Ingat, untuk memulai sebuah riset, semua berawal dari pertanyaan. Pertanyaan, everything begins with question. Nah, apa yang menarik dari buku ini? Misalnya, kok penggambaran tentang Burung-Burung Manyar itu bukan sekedar menggambarkan tingkah Burung Manyar, tetapi ada nilai filosofinya di sana. Nah, ketertarikan ini, nilai filosofi ini, bisa menjadi sebuah riset. Pertanyaannya bagaimana untuk sebuah riset tentang ini? Pertanyaan untuk riset kita adalah, bagaimana penggambaran filosofi Burung-Burung Manyar yang menggambarkan kehidupan manusia? Atau, apakah ada kesamaan antara Burung-Burung Manyar dan manusia secara filosofis? Misalnya seperti itu. Jadi, semuanya berawal dari sebuah pertanyaan. Any research. Berawal dari sebuah pertanyaan, dan pertanyaan itu muncul, karena kita melihat sesuatu yang menarik di situ. Misalnya lagi, Tentang, okelah, kita melihat di luar sekarang, orang begitu banyak membicarakan sesuatu, atau ngomong sesuatu itu, menggunakan dui bahasa. Kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia, kadang dicampur. Namanya, code switching, atau berubah codenya, berubah bahasanya. Nah, lalu timbul pertanyaan di kita, apa yang mendasari mereka itu untuk berbuat code switching? Itu menjadi pertanyaan untuk research kita. Jadi, kita akan meneliti, mengapa orang-orang itu memakai code switching? Ada teorinya. Oke, apakah teori itu sesuai dengan kenyataan yang akan kita teliti? Itu yang akan kita lihat. Jadi, semuanya berawal dari sebuah pertanyaan. Atau yang lain lagi, tentang translation lah. Misalnya, kita melihat atau membaca tentang kancil, dan buaya misalnya. Nah, disitu ada misalnya, kata the crocodile. Tetapi, ketika kita membaca dalam bahasa Indonesia, bisa, bisa diterjemahkan menjadi si buaya, bisa diterjemahkan menjadi sang buaya, bisa diterjemahkan menjadi buaya itu. Jadi, ada berbagai macam penerjemahan dari the. Nah, kita muncul pertanyaan loh. Kok bisa begitu ya? Lalu, pertanyaan ini kita olah, nanti akan menjadi sebuah research. Research-nya, pertanyaannya, kita ubah menjadi, bagaimana penerjemahan the, artikel the, ke dalam bahasa Indonesia, dalam cerita kancil dan harimau. Seperti itu. Jadi, semuanya berawal dari sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang berawal dari sebuah ketertarikan. Oke? Terima kasih telah menonton. Saya akan jumpa. Selamat tinggal.